oke deh sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya maaf deh ya ya sih tadi nunggu bentar ya 10 menitan maaf ya karena mawar jadi untuk perkenalan dulu kita perkenalan dulu ya karena kita satu sama dulu bisa dikenal jadi kalian bisa ini kak on cam ini kak biasanya on cam ya ya oke iya sih kamera laptopnya gak bisa kak oh gak bisa kak gak oh gak bisa ya ya udah oke sekarang kamu perkenalan dulu deh oh iya silahkan deh perkenalan dulu biar deh kinkanya kena halo deh halo ds silahkan ya silahkan perkenalan dulu maksudnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya walaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan perkenalkan nama saya si asila asal aceh insyaallah mendaftar D1 STPN D1 STPN ya ya siap-siap kalau D1 ini juga daftar 2 dia IPA ya D1 sama D4 kamu gak daftar 2-2 nya deh saya daftar 2-2 juga kak oh kamu daftar 2-2 juga iya bisa ya emang emang buat jaga-jaga aja sih sebenernya misalnya daftar 2 kenapa enggak gitu ya iya kak jadi kita di salah satu oke kamu tau STPN dari mana deh dari orang tua sih orang tua ada yang kerja di PPN kak kakek sama paman kerja di pertanahan oh iya iya mantep-mantep nanti pas tes paman caranya gitu juga ditanyain deh ada yang keluar ke BPN atau enggak gitu biasanya oke jadi ya udah sekian ya cukup paling mengenal ada D&C ada sama D&K kenapa aku barengin karena kalian berdua kan mau materi dulu ya kalau yang lain itu yang biasanya bareng-bareng itu biasanya kan fokusnya latihan soal dari materi itu udah materi itu udah sebagian besar paham lah ya tapi tak karena kalian berdua mintanya materi dulu jadi ya udah aku jelasin sebenarnya awal-awal deh ya sih sebenarnya itu aku pertama itu nerangin trigonometri dulu karena trigonometri nanti kaitannya dengan materi-materi yang lain itu sangat berhubungan ya jadi misal simkosan itu nanti berhubungan di dimensi 3 atau transformasi geometri atau triple pitagoras dan lain-lainnya aturan sinus-cosinus dan lain-lainnya kan itu sangat berhubungan ya jadi makanya pertama itu aku trigonometri dulu jadi karena malam ini malam ini tuh ada zoom berdua jadi kan aku gak bisa bagi waktu ya nanti kan waktunya gak kebagi kalau satu-satu orang gitu jadi ini aku barengin dulu aku terangin yang persamaan lingkaran dulu nah besok bisa besok yang di IAC mungkin kalau minta materi yang awal kita bisa zoom sendiri gitu ya ini kita persamaan lingkaran dulu yang mau aku terangin hari ini gitu ya oke jadi langsung saja sebelum mulai belajaran hari ini terlebih dahulu kita berdoa agar ilmu yang dipelajari kita pelajari diberkahi dan dirahmati oleh Allah SWT berdoa mulai selesai oke deh langsung saja nanti pas pembahasan materi misalnya kalian belum tahu jalannya ini rumusnya gimana atau pas mengerjaan latihan soal kalian gak ngerti kalian langsung unmute aja ya jadi langsung bicara jadi kak jangan aja dulu tolong jelasin ulang atau ini aku gak ngerti kak disini kenapa jadinya ini jadi langsung unmute aja jadi disini kita komunikasinya dua arah ya bukan hanya aku aja yang ngomong ya kan disini yang sangat membutuhkan materi itu ya kalian jadi kalau kalian gak paham bisa request gitu ya ya gak paham dimananya gitu kalau aku lanjut terus kan aku juga kalau kalian gak nanya kan aku juga gak tahu kalian gak paham atau belum gitu ya itu jadi senyamanya aja ya disini oke langsung saja jadi pertama kita mau membahas tentang materi persamaan lingkaran ya dulu di soal gue di saat ini ada di persamaan lingkaran dan materinya sebenarnya gak banyak ya yang penting yang penting tahu paham ini rumusnya cara pengerjaannya gimana biar hasilnya ketemu rumusnya gak banyak cuma beberapa jadi ini aku emang kasih rumus yang sering keluar aja ya ya memang harus kalian pahami dan kalian hafalkan ya oke kita mulai ya yaitu materi persamaan lingkaran ya materi persamaan lingkaran mungkin udah ada yang paham persamaan lingkaran itu rumusnya apa aja dek finka yang kamu ketahui tentang persamaan lingkaran apa dek halo mungkin belum paham kali ya karena ini mungkin materi kelas 11 ya kan kelas 11 nya kalian online jadi mungkin belum agak belum paham gitu ya udah pernah diterangin tapi mungkin lupa ya nah oke jadi kita bahas dulu langsung ke rumusnya ya jadi persamaan lingkaran ini sebenarnya gimana caranya kita menentukan pusat jari-jari dan persamaan itu sendiri jadi tipe soalnya nanti sangat-sangat beragam ya jadi sangat banyak soalnya jadi persamaan disini ada kemungkinan dulu kalau ketentuannya ya ketentuannya maksudnya syaratnya dia misal disoal itu diketahui pusat ya yang pertama itu kalau diketahui pusat 0,0 dan jari-jari jari-jarinya itu R maka persamaannya itu memakai apa deh persamaan lingkaran pakainya apa X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat paham ini ya yang pertama gitu aja ya jadi yang pertama ini ya ini rumus lingkaran biasa ya persamaan lingkaran biasa kan memang X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat gitu ya nah oke kalau yang kedua ini misal pusatnya ini bukan 0,0 jadinya gimana pakai apa pakainya A koma B misal pusatnya itu A koma B terus jari-jarinya juga R jadi persamaannya pakai apa ini ya X min A dikuadratkan ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat biasanya emang rumus kedua ini emang sering digunakan ya yang pusat ada pusatnya ini terus lanjut yang ketiga yaitu rumus mencari pusat ya jadi rumus mencari pusat ya ini rumus mencari pusat dimana jadi memang kita harus menentukan pusatnya dulu dimana caranya pusat itu rumusnya minus setengah A koma minus setengah B ya kalau persamaannya gimana kalau persamaannya seperti ini X kuadrat plus Y kuadrat ditambah AX plus BY plus C sama dengan 0 jadi yang disebut A itu apa A itu koefisien depan X ya ini B itu apa koefisien depan Y ya jadi jangan lupa selanjutnya kalau kita disuruh nyari jari-jari selanjutnya yang keempat itu kalau disuruh nyari jari-jari dimana jari-jari jadi R R itu kan jari-jari ya jari-jari atau R itu sama dengan akar akar apa akar pusat jadi 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 ini kalau kalian yaudah aku tulis pusatnya juga jalah ya berarti ini kalau setengah minus setengah A dikuadratkan ditambah minus setengah B dikuadratkan dikurangi C jadi ini ya rungus jari-jari itu seperti ini misalnya kalau dikitar ringkas kalau misalkan sudah diketahui pusatnya A, B jadi ya langsung aja jari-jarinya apa berarti akar A kuadrat plus B kuadrat minus C jadi biasanya emang pakai ini ya jadi kalau pakai ini kalian harus cari pusatnya dulu berapa gitu ya nah jadi overall ini ya rumusnya kak mau nanya itu kan rumus jari-jarinya kan yang pertama min seper 2 A itu itu dipakai kalau pusatnya belum diketahui ya iya betul iya berarti kalau pusatnya sudah diketahui kan emang ini itu kan sama dengan A ya A itu kan pusatnya ya tadi itu oke kita lanjut ke yang persamaan garis lingkung ya ada persamaan jarak juga ya sebenarnya persamaan jarak pada lingkaran kita lanjut ke rumus ya selanjutnya jadi ini aku mau terangin rumus-rumusnya dulu nanti penerapan soalnya setelah ini gitu ya yang kedua adalah persamaan jarak pada lingkaran selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati penerapan 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 oke deh berarti persamaan jarak pada lingkaran ya ini ada dua yaitu jarak titik ke titik sama yang kedua adalah jarak titik ke garis nah biasanya yang digunain sebenarnya ini ya jarak titik ke garis biasanya tapi gak tahu nanti soalnya gimana ya tipenya ya pertama itu kalau dia jarak titik x1, y1 ke titik x2, y2 nah jaraknya gimana biasanya jarak itu apa deh simbolnya deh d kan d gini kan di kecil ya nah jaraknya gimana ini berarti akar akar apa x2 min x1 di kuadrat ditambah y2 minus y1 di kuadrat ya ini kemusnya ini nah yang kedua yang kedua itu ada jarak titik x1, y1 ke garis ini garis ya deh bukan titik ax plus by plus c sama dengan 0 nah jadi jaraknya apa ini beda ya rungusnya kalau tadi kan titik ke titik kalau ini jarak titik ke garis berarti ini rungusnya ini ya d sama dengan mutlak ax 1 plus by 1 plus c per akar a kuadrat plus b kuadrat jadi ini mutlak apa deh jadi arti mutlak ini jadi kalau arti mutlak itu apa arti mutlak itu jarak selalu apa positif jadi jarak jarak itu selalu positif ya selalu plus karena ada mutlak nya gitu ya karena kan jarak kalau minus kan gak mungkin ya jarak itu selalu positif gitu terus yang ketiga adalah rumus tentang persamaan garis singgung rumus tentang persamaan garis singgung yuk jadi rumus ini paham ya nanti penerapannya kita ke soal nanti diterapin gimana gitu ya kalian masih inget gak rumusnya nah rumus yang ketiga ini adalah tentang apa persamaan garis singgung nah ini yang sering banget keluar di soal sebenarnya ini yang ketiga ini ya persamaan persamaan garis singgung nah persamaan garis singgung ini ada tiga juga ya ada tiga tuh juga bentuknya yang pertama kalau bentuknya x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat itu persamaan garis singgung ya persamaan garis singgung itu jadinya x1 kali x ditambah y1 dikali y sama dengan r kuadrat ini ya terus yang kedua itu misal dia kayak tadi ada pusatnya ya ada pusatnya berarti min a sama b ya kan berarti jadinya apa sama dengan r kuadrat ya ini berarti jadinya x min a dikalikan x1 min a ditambah y min b dikali y1 minus b sama dengan apa r kuadrat jadi emang panjang ya cuma kan ini cuma dikembarin doang ya cuma dibuat kembar jadi sebenarnya mudah ya yang ketiga yang terakhir ini ada x kuadrat x kuadrat plus j kuadrat plus ax plus by y plus c nah kan ada kan tadi yang kayak gini nah ini rumusnya apa lebih panjang ini ya deh lebih panjang ini rumus jadi kalau ini gabungan kayak tadi x1x plus y1y plus a per 2 kali x1 plus x kita tambah b kali y1 per 2 y1 plus y2 y1 plus y2 y1 plus y2 gitu aja ya nah ditambah c sama dengan 0 jadi rumusnya seperti ini deh memang panjang ya memang panjang kalau garis hingga itu memang panjang jadi persamaan garis hingga itu seperti ini ya tuh gimana ya enternya ya oh bisa di enter sih loh enter malah oh bisa oke 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 disini persamaan garis hingga nah yang awal terawal itu kita harus bisa nyari apa bisa nyari gradien ya deh jadi gradien oke jadi yang keempat adalah kita harus bisa nyari gradien gradien itu apa deh gradien ya gradien itu biasanya dilambangkan dengan M atau Y aksen beda rumus antara tiga itu gimana pak apa ngebedain nanti ada soalnya antara tiga rumus ini oh iya nanti ada ya nanti ada nanti misal kita terapi dia soalnya itu ya nanti rumusnya gimana gitu kita bisa nyari gradien dulu ya harus bisa nyari gradien dulu jadi ya deh gradien gradien itu biasanya disebutnya M ya gimana cara nyarinya jadi disini yang pertama itu pakai turunan pakai turunan ya turunan itu berarti apa M sama dengan Y aksen nah dia M sama dengan Y aksen jika apa kalau disini jika diketahui persamaan ya jika diketahui persamaan garis yang kedua adalah memakai rumus rumusnya apa M sama dengan minus A per B jadi minus A per B ini ya deh jadi A itu A itu koefisien depan X nah depan X ya kalau B apa koefisien depan Y jadi pakainya ini ya jadi selain pakai turunan bisa pakai rumusnya juga terus yang ketiga adalah kita pakai garis ya bentuk garis bentuk garis gimana maksudnya nih Y sama dengan M X plus C jadi gimana caranya kamu mengubah mengubah garis ke bentuk ini ke bentuk di samping jadi mau ngebah cara gimana caranya kamu ngebah ke bentuk ini kan M itu apa tadi gradient jadi gradientnya itu yang di depan X ya gradient M nya ya nah udah ya terus ada catatan ya catatan disini catatan ya catatannya 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 kalau disoal kalau disoal kalau disoal diketahui sejajar berarti sejajar atau bentuknya biasanya seperti ini ya nah bentuknya sejajar itu seperti ini ya sejajar berarti M1 sama dengan M2 M1 sama dengan M2 terus yang kedua kalau disoal diketahui satunya sejajar apa deh tegak lurus ya kan tegak lurus atau seperti ini ya adek biasanya simbolnya tegak lurus seperti ini ya T ke bawah itu ya berarti apa M1 kali M2 sama dengan minus 1 atau kebalikan ya di sini atau kebalikan dari M1 maksudnya kebalikan apa maksudnya kebalikan itu negatif negatif jadi jangan pakai hitam negatif jadi apa positif terus kalau apa lagi kalau kalau pecahan jadi tidak pecahan maksudnya gimana ya kalau dibalik gitu loh deh jadi tidak pecahan gitu lah ya tidak pecahan jadi pecahan maksudnya dibalik maksudnya maksudnya misal A jadi seper A gitu ya nah ini ya ini seputar tentang gradient nah seputar tentang gradient ini ada lagi rumus ya deh ada lagi rumus tentang garis singgung juga ya terus garis singgung ya sering digunain gitu ya nah ini kan persamaan garis singgung gak deh sekarang kita rumus garis singgung nah kita lanjutkan di rumus garis singgung jadi yang pertama itu ada Y minus Y1 sama dengan M kali X min X1 yang pertama ini yang kedua itu ada kalau misal ada pusatnya ada pusatnya terus ada jari-jarinya Y minus B ini kan pusat ya B tadi sama dengan M kali X plus minus apa R akar M kuadrat ditambah 1 memang rumusnya panjang banget ya deh garis singgung gitu jadi rumusnya ini jadi ini itu biasanya kalau ada kalau ada apa jari-jari pusat dan jari terus ini aku mau ngasih tahu langkah pengerjaannya jadi langkah pengerjaannya itu gimana gitu ya disini aku mau ngasih tahu langkah pengerjaan jadi urutan urutannya jadi urut-urutannya apa yang pertama kalian tentukan dulu pusat lingkarannya tentukan pusat lingkaran dengan apa tadi rumusnya deh minus setengah A koma minus setengah B yang pakai yang tadi yang kedua cari jari-jari 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 apa tadi rumusnya R sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat C terus yang ketiga adalah cari gradien M M sama dengan minus A per B atau M sama dengan Y aksen yang ketiga yang keempat yang keempat adalah masukkan ke rumus gitu deh jadi rumusnya sebenarnya ini aja ya deh sebenarnya rumusnya ini-ini aja nah tinggal kita tahu gak sih cara ngerjainnya gitu ya rumusnya cuma sepertar ini aja ada yang ditanyakan tentang rumusnya ada yang bingung gak deh kalau tidak ada mungkin kita cobain ke soal dulu kali ya mungkin kalau lihat soalnya baru ada pertanyaan gitu ya karena rumus kan kalau gak diterapin kayak ini gimana cara penyelesaiannya gitu ya oke jadi kita latihan soal dulu ya kita latihan soal dulu untuk mengetes apakah kalian sudah paham apa belum dengan rumusnya ya yuk kita contoh soal contoh soal oke yang pertama itu ya disini coba kalian baca ya apabila lingkaran 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 apabila lingkaran berpusat ada pusatnya loh ya ini berpusat di titik titik apa 7,6 AB ya tadi kok B 7,6 dan melalui titik 10,10 maka persamaan lingkaran tersebut adalah yuk gimana solusinya dek gimana pake rumus yang mana yuk coba dek ya sih menurut kamu ini pake rumus apa dek pake rumus jarak titik ke titik ya kak kalau jarak pasti yang ditanyain jarak ada jarak gitu ya dek tapi ini kan yang ditanyain persamaan lingkaran jadi persamaan lingkaran tadi kan rumusnya ada 3 ya ini loh yang ini mana tadi ini persamaan lingkaran ya ini kan tadi ada pusat dan ada jari-jari berarti pakenya apa f min a sama y min b ya kan ya kak ya pakenya ini x min a kuadrat pas y min b kuadrat sama dengan r kuadrat sama dengan r kuadrat tapi disini kekurangan apa disoalnya kita belum tahu jari-jari benar belum tahu jari-jari jadi yang pertama jawab ya kita harus cari jari-jarinya dulu cari jari-jari jari pusat disini pusatnya apa oh a koma b biasanya simbolnya pusatnya kan tadi a koma b pusatnya ini ya pusat 37,6 berarti tadi rumusnya apa deh jari-jari itu r sama dengan akar a kuadrat plus b kuadrat dikurangi c berarti akar berapa 7 kuadrat ditambah 6 kuadrat c-nya berapa deh kalau pakai ini ini 10 ya kak apa 10 ya kak gimana yang yang keras 10 ya kak oh 10 enggak kan kalau 10 ini apa X sama Y X sama Y berarti kalau nyari-cari jari-jari dari pusat berarti kita enggak bisa ya deh pakai yang rumus ini karena ini hanya untuk jadi ini tidak bisa ya tidak bisa pakai ini karena ini hanya untuk rumus garis misal jari-jarinya itu ada garisnya gitu ya jadi cari-jari pusatnya gimana caranya kita masukkan ya kita masukkan ke rumusnya masukkan ke rumus untuk mencari jari-jari jadi kita masukkan ke rumus yuk rumusnya apa tadi X min A ditambah kuadrat ya Y min B sama dengan R kuadrat ini kan rumusnya tadi nah disini tadi X sama Y nya apa tadi 10,10 kan ini sebagai X ini sebagai Y dan AB nya apa tadi 7,6 ini sebagai A ini sebagai B berarti kita masukkan yuk berarti X nya 10 dikurangi 7 kuadrat ditambah Y nya apa 10 juga dikurangi 6 dikuadratkan sama dengan R kuadrat ya ini ya 10 kurangi 7 3 dikuadratkan ditambah 4 dikuadratkan sama dengan R kuadrat berarti 3 kuadrat berapa 9 ditambah 16 sama dengan R kuadrat berarti R nya berapa ini 25 R R nya berarti akar akar 25 jadi R nya itu 5 ya R nya 5 ketemu nih sudah ya R nya ketemu 5 berarti terus apa langkah selanjutnya langkah selanjutnya adalah kembalikan ke persamaan awal jadi kita kembalikan lagi ke persamaan ini lagi X min A plus Y min B dikuadratin sama dengan R kuadrat tapi apa ini tanpa memasukkan X dan Y gitu ya berarti berarti apa tadi X minus A nya berapa 7 ya tadi plus Y minus 6 tadi ya sama dengan R nya 5 5 kuadrat berarti ya langsung berapa D D ya sih colong dikuadratkan halo halo masih terhubung ya kak ini lagi kuadratkan ayo langsung aja berapa X min 7 kuadrat berarti gimana X kuadrat ya dikurang dikurang 7 X ayo bentar menguadratkan itu gimana deh menguadratkan seperti ini oh 49 gini ya jadi ya jadi cara menguadratkan ini X pin A dikuadratkan itu apa rumusnya X nya dikuadratin lalu ini ya lalu ini dikali ini kali ini berarti apa minus 2 kali A kali X ya ditambah A kuadrat ya jadi rumusnya ini ya cara menguadratkan itu seperti ini berarti kalau ini gimana X kuadrat setelah X kuadrat apa X kali min 7 kali 2 berapa minus minus 14 nah minus 14 X ditambah berapa 7 kuadrat 49 ya gitu ya sekali lagi yu berarti Y min 6 berapa kuadratkan Y kuadrat kurang 12 X 12 X Y ya 12 Y ya ditambah 36 nah gitu sama dengan 5 kuadrat 25 25 setelah ini apa kita apakan kita kumpulkan ya kita kumpulkan yang kuadrat ke paling kiri yang ada variabel kuadrat yang ke paling kiri semua berarti X kuadrat ditambah Y kuadrat terus setelah itu X yang X digumpulkan minus 14 X setelah itu apa Y min 12 C ya ini minus 12 Y terus sama yang ini yang angka ini semua kita jumlahkan ya berarti apa ditambah 49 ditambah 36 25 nya tarik ke ruas kiri berarti minus 25 sama dengan 0 berarti hasil akhirnya X kuadrat plus Y kuadrat minus 14 X min 12 Y ditambah berapa 49 ditambah 36 kurangi 25 49 ditambah 36 berapa 85 85 kurangi 25 60 60 sama dengan 0 jadi ini hasil akhirnya itu seperti ini jadi paham pengerjaannya gimana paham ya jadi kita emang nyari jari-jarinya dulu setelah itu kita kembalikan persamaan awal gitu ya nah paham ya oke soal yang kedua ini mudah ya soal yang kedua ini misal sudah diketahui di garisnya jadi kalian tinggal cari pusat dan jari-jari lingkaran nah apa dari apa X kuadrat plus Y kuadrat min 10 X plus 8 Y min 23 nah yuk deh yuk Devinka coba cari pusat dan jari-jarinya pakai rumus yang kita udah ketahui tadi jadi pusatnya apa Devinka rumusnya apa tadi yang X kurang A kuadrat ya Pak ditambah Y kurang B kuadrat lagi bukan kan itu beda lagi kan itu kalau misal diketahui pusatnya ya ini belum diketahui pusat jadi pakainya rumus pusat yang rumus pusat sebenarnya apa kalau diketahui persamaan seperti ini X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah A X ditambah B Y ditambah C sama dengan 0 ya itu rumusnya gimana berarti ini A nya kan ya A itu terus 2 3 nya itu C ya jadi S jumlahnya 0 kan berarti rumusnya apa tadi pusat dalam kurung minus apa setengah setengah A koma minus setengah setengah B ya gitu ya jadi carinya ada kurang C nya apa itu ada kurang C nya kurang dikurang C enggak belum kalau pusat itu kan cuma A koma B pusat itu ada A koma B aja nanti kalau yang pakai C itu apa nyari jari jari saya selesaikan dulu pusatnya ini ya berarti pusatnya berapa minus setengah A nya berapa min 10 koma minus setengah B nya berapa 8 berarti berapa pusatnya min setengah kali 10 kita coret 5 berarti ini min kali min plus ya berarti tinggal 5 koma min setengah B ini kita coret jadinya 4 min 4 ya berarti berarti ini pusatnya itu 5,4 min 4 ini jadinya apa A ini jadi B setelah itu yang kedua kita cari jari-jarinya jadi jari-jarinya rumahnya apa Finka akar akar A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang C ya bentar berarti gimana 5 kuadrat ditambah 4 kuadrat dikurang 23 ya 25 ditambah 16 4 kuadrat 4 kuadrat 4 kuadrat 4 kuadrat c-nya tadi minus ya dek ayo min berarti sini plus ya plus nah berarti apa akar 25 25 ditambah 16 ditambah 23 berapa ini 41 ditambah 64 ya berarti akar 64 itu berapa 8 kita ketahui ya berarti R sama dengan 8 pusatnya ini ya itu paham ya sampai sini 2 soal ini kita lanjutkan ke yang mencari jarak ya ada juga cara nyari jarak ya gimana ini cara nyari jarak ya aku ada soal ya kita pajari aja ya semua tipe jadi soal karena kita gak ada yang tahu yang keluar itu yang mana ya oke kita berusaha aja memahami semua soal ya tipe-tipenya agar tidak kaget nanti kalau ketemu soal seperti ini jadi misal disini aku ada jika L mempunyai mempunyai persamaan apa persamaannya 5x plus 12j plus 30 sama dengan 0 dan suatu titik P mempunyai koordinatnya koordinatnya apa deh x,y kan min 3,2 ya hitung jarak antara P dan garis L coba ini pakenya apa tadi D pake yang D sama dengan ax1 tambah by1 tambah c per akar a kuadrat tambah b kuadrat ya ya betul ya ya adik sip berarti kita tinggal masukkan saja ya masukkan jadi disini A nya apa A nya yang ini ya adik ini A ini B oh ini A ya terus apa ini C disini x,y x,y berarti x,y nya gak digunain ya dia nanti dia itu karena cuma kita cuma butuh oh x,y nya ada ya di sini x1,y1 ya oh ya kita ubah x1,y1 aja nah berarti A nya berapa 5 dikali x1 nya berapa minus 3 ya kan ditambah b,b nya 12 dikali j,j nya 2 ditambah c nya 30 per akar 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat itu aja ya kita lanjutkan berarti berapa minus 15 ditambah 24 ditambah 30 per akar 25 ditambah 144 berapa ini dek min 15 tambah 24 tambah 30 per 54 kurang 15 berapa 39 39 per akar 169 ya ini berapa akar 169 ya berarti ini mutlak 39 di per 13 berapa 3 ya 3 di duitnya itu sebenarnya 3 jadi jaraknya adalah ada yang belum paham lumayan gampang ya dek kalau udah tau rumusnya ya kan sebenarnya tipe soalnya banyak nah ini ya udah soal lagi ya lumayan ada yang panjang-panjang juga ini ya coba ini kita kalau gunain yang persamaan rumus persamaan garis singgung tadi ya ya kita gunakan rumusnya persamaan garis singgung tadi oke yang pertama ya ini tadi berapa ini 3 nomor 4 ya sekarang yang 4 itu coba ini pakai rumus apa ya persamaan garis singgung sama sama dengan x pangkat 3 minus 1 di titik minus 1, minus 2 apa deh ini gimana caranya gimana deh yang pertama tadi nyari apa dulu deh yang pertama yang pertama tadi apa cara pekerjaannya deh cari 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 pusat dulu cari gradien ya kan nah kan ini nggak pakai pusat dia jadi nggak usah dicari pusatnya terus nggak pakai jadi-jadi juga jadi tinggal cari gradien m sama dengan apa kalau ada garis berarti m sama dengan y aksen ya kan atau turunan ya berarti otomatis kita turunkan y nya tadi ini deh kita turunkan berarti x pangkat 3 diturunkan jadi 3 x ku kuadrat paham kan turunan gimana nanti ya setelah ini kita bahas turunan ya deh maksudnya nanti pertemuan selanjutnya itu mungkin devinka juga belum sampai turunan ya jadi belum tahu gimana jadi besok kita bahas turunan sama turunan trigonometri ya nah jadi kalian cukup tahu aja dulu ya jadi kalau turunan itu dia itu kalau ada pangkatnya itu dia diturunkan dulu ke depan jadinya apa di aksennya 3 x pangkatnya pangkatnya kan 3 3 berarti dikurangi 1 berarti berapa 3 x kuadrat gitu ya gitu nah berarti m-nya ini karena x-nya kita udah tahu disini ada x ada y berarti x-nya dimasukin 3 kali min 1 dikuah beratkan berarti m-nya berapa 3 kali 1 otomatis m-nya adalah 3 ketemulah ya m-nya 3 setelah ini pakai rumus apa m sama dengan negatif A per B nah itu kan dari m-nya kan m-nya ada ketemu dari bentuk garisnya bentuk garisnya ya pakai rumus apa ini masukkan rumus rumusnya yang apa j minus j1 sama dengan apa m kali x min x1 tadi loh deh yang nyari garis hingung tadi loh deh yang nyari persamaan garis hingung tadi loh ya kan ada dua rumus ya paketnya kita yang ini nah berarti y minus j1nya tadi berapa deh j1nya tadi min 2 min 2 berarti disini min 2 sama dengan m-nya 3 x min x1nya tadi berapa min 1 ya min 1 berarti y plus 2 sama dengan 3 kali x plus 1 berarti y plus 2 sama dengan 3 nya kita katakan ke dalam 3 kali x 3x 3 kali 1 plus 3 hampir ketemu berarti y sama dengan kita kumpulkan ya biasanya garis itu y sama dengan ya deh y sama dengan atau x sama y nya dikumpulkan gitu ya y sama dengan apa ini 3x plus 3 dikurangi 2 y sama dengan apa 3x plus 1 ini ya atau kalau kalian mau nyatuin kalau misalnya ini di option gak ada atau kalian bisa ubah 3x nya sama y nya dikumpulin berarti 3x min y min 1 sama dengan eh 3x nya minus ya harusnya karena kan dipindah ya nah ini atau pakainya yang ini boleh ya dua-duanya boleh gitu deh lanjut lagi itu yang pakai rumus yang panjang ya yang pakai rumus yang panjang gimana nih oh ini ada satu lagi deh ternyata ya ini pakai ini ya tadi nomor 4 ya sekarang nomor 5 nah ini kayak tadi semua ini y nya beda ya ini coba satu lagi ya persamaan garis yang menigung kurva y sama dengan x pangkat 3 ditambah x kuadrat dikurangi 5x di titik di titik apa 1,2 ini penyelesaiannya gimana penyelesaiannya gimana penyelesaiannya apa Dik Dik kinkah kak apa Dik kak tadi ya kita analisi dulu ini x ini j ini j untuk nyari m jadi yang pertama Dik cari gradiannya dulu apa tadi m sama dengan y aksen x 3 kuadrat y aksennya apa Dik 3x kuadrat plus plus x nya 2x 2x dikurang apa ya 25 ya 25x men 5 ya 5x kalau diturunkan 5 ya nah setelah itu kita masukin x nya ya masukkan x 3x 3x1 kuadrat ditambah 2x1 men 5 berapa 3x2 kurang 5 0 ya m nya 0 kita masukkan ke rumus rumusnya apa Dik kayak tadi ya persis y min y1 sama dengan m y y y y min y1 nya berapa tadi 0 ayo ini ya 2 terus m nya 0 dikalikan x min x nya berapa 1 ya tadi 1 berarti y min 2 sama dengan 0 dikalikan semua ini berarti jawabannya 0 0 semua y dikalikan oleh 0 jawabannya 0 berarti y sama dengan berapa min 2 nya dipindah ke ruas kanan berarti y sama dengan 0 tambah 2 0 nya gak usah ditulis ya y sama dengan 2 gitu aja ya nah udah jadi persamaan garisnya ini ya y sama dengan 2 tok ya terus aku mau ngasih soal kalau misal dia diketahui tidak lurus atau sejajar ya Dik gimana ini coba ini nomor berapa tadi 5 ya sekarang nomor 6 memang tipe soalnya banyak banget ya ini ya contoh ini salah lagi ya persamaan garis singgung kurva y sama dengan x kuadrat plus 4x min 3 nah yang tegak lurus kalau ini diketahui tegak lurus dia dengan garis x plus 2y dikurangi 10 sama dengan 0 adalah apa yang pertama kita cari apanya dulu Dik Dik ya sih gradientnya Kak ya caranya caranya gimana mencari dulu Y aksennya Kak kalau pakai Y aksen itu harus diketahui titiknya juga kan nanti dimasukin X nya Dik ini gak ada titik pakai rumus iya pakai rumus yang M sama dengan min A per B ya A nya apa ini A nya yang ini ya min A per B depan A itu apa tadi koefisien X ini koefisien Y berarti apa minus 1 ya ini A ya ini Y berarti minus 1 per 2 karena karena tegak lurus berarti apa tadi Dik berarti 1 oh kebalikan ya Kak ya M1 itu kebalikan M2 harusnya M2 kebalikan M1 berarti tinggal dibalik yuk kalau M1 nya setengah berarti M2 nya berapa 2 ya betul ya 2 betul karena apa Dik karena kalau dia pecahan dibalik jadi gak pecahan kalau ada negatif jadi positif dibalik aja ya berarti M2 nya 2 lalu kita masukkan ke rumus rumusnya apa berarti Y kayak tadi ya persis XJ nya tadi apa deh XJ nya oh X nya gak ada ya berarti disini kita harus cari X dan Y kan seberupakan harusnya masukkan ke rumus nah disini capatannya karena tidak diketahui titiknya kita cari dulu X dan Y nya pakai apa pakai turunan nah tadi apa Dik garisnya Y sama dengan X kuadrat plus 4X min 3 Y sama dengan X kuadrat plus 4X min 3 berarti ya aksennya apa 2X ditambah 4 ya kan nah kalau udah ada 2X ditambah 4 berarti kan disini berarti Y aksen tadi apa Y aksen tadi itu M ya Nama lain M atau gradient gradientnya berarti gradientnya tadi berapa Dik gradientnya tadi 2 berarti 2 sama dengan 2X ditambah 4 berarti X nya berapa 2 min 4 berarti minus 2 sama dengan 2X X nya min 2 per 2 X nya min 1 ketemu ya X nya min 1 nah caranya di J nya bagaimana ya kita masukkan lah ya kita masukkan ke min 1 kali 2 ya 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 kita masukkan ke persamaan awal kan ini tadi Y nya ini ya Y nya ini ya karena X nya sudah ketemu kan tadi kita tahu Y nya berapa ya berarti yuk disini Y sama dengan X kuadrat plus 4X min 3 berarti X nya kita masukkan berapa minus 1 berarti minus 1 dikuadratkan ditambah 4 4 kali minus 1 minus 3 berarti apa deh 1 dikurangi 4 dikurangi 3 berapa ini 1 dikurangi 4 minus 3 minus 3 minus 3 minus 0 eh minus 6 ya kan kan minus 3 minus 3 bukan minus 3 plus 3 ya dah kita tahu lah ya X sama Y nya ternyata min 1 koma min 6 kalau udah kita masukin ke rumus ya berarti apa tadi berarti Y minus J1 nya tadi apa min 6 sama dengan M nya berapa 2 dikali X min X nya berapa tadi min 1 berarti Y plus 6 sama dengan 2 kali X plus 1 Y plus 6 sama dengan kali 2 kali X 2 X 2 kali 1 plus 2 nah berarti Y berapa ini 2 X ditambah 2 6 nya dipindah ke ruas kanan berarti dikurangi 6 berarti Y sama dengan 2 X min 4 atau bisa kita atau bisa kita satukan kayak tadi atau 2 X dikurangi Y dikurangi 4 sama dengan 0 paham kan paham belum deh paham kak ya jadi jawabannya yang ini ya oke ini udah terus rumus yang kedua rumus yang kedua yang seperti apa yang rumit rumit sekali rumus yang kedua ini memang perlu effort untuk perhitungannya ya oke ini tadi yang nomor 6 kan ya nomor 6 sekarang nomor 7 jadi kalau hafal rumus itu sebenarnya baik ya hafal rumus itu gak salah ya cuma kita bisa ngerjainnya apa enggak karena percuma kalau kita hafal rumus tapi gak bisa ngerjainnya nomor 7 bener gak sih tadi iya 7 nomor 7 ini dia lagi-lagi diketahui persamaan ya persamaan garis singgung lingkaran nah apa persamaan garis singgung lingkarannya ini x minus 4 dikuadratkan ditambah y plus 3 dikuadratkan sama dengan 40 yang ada yangnya lagi tegak lurus lagi tegak lurus garis x plus 3y plus 5 sama dengan 0 adalah coba ini gimana di finca cari apanya dulu cari M1 dikali M2 nya dengan negat minus 1 apa dek kita mencari M nya dulu iya kemudian kan iya apa sama dengan kalau pakai garis apa tadi rumusnya minus A per B pakai rumus berarti M sama dengan ini A nya ini B nya berarti A nya 1 B nya 3 karena tegak lurus berarti M2 kebalikan M1 berarti kalau dibalik berapa dek 3 ya 3 ya kalau udah dicari gradien habis apa masukkan ke nah disini dek kalau ada pusat ada jari-jari dan seperti ini berarti pakainya yang rumus kedua ya apa dek rumus kedua tadi pakai rumus Y kurang B sama dengan M Y min B apa sama dengan M X kurang A plus minus R akor M kodrat kita masukkan 1 ini ya berarti kita masukkan yuk berarti apa Y min pusatnya apa tadi 3 ya M nya 3 X min A nya 4 plus minus R nah R nya berapa dek kalau persamaan kayak gini persamaan kayak gini R nya berapa R nya berapa dek kan ini ya dek ini itu sama dengan apa R kuadrat kan ya gak bentuk umumnya tadi X min A kuadrat plus Z min B kuadrat sama dengan R kuadrat otomatis kalau dia itu ya kalau dia itu R kuadratnya itu 40 berarti R nya berapa 20 akar ya akar 40 kan 40 berapa akar 40 20 ayo 40 itu 4 kali 10 berarti kalau 4 nya dikeluarkan jadinya berapa kali berapa 2 akar 10 ya 2 akar 10 berarti R nya ini ya nah ya udah tau R nya R nya itu 2 akar 10 kita masukin saja 2 akar 10 dikalikan apa 1 ditambah M nya berapa 3 ya 3 kuadrat yuk perhitungannya yuk Y plus 3 sama dengan kita masukin 3 kali X 3 X 3 kali min 4 min 12 plus minus 2 akar 10 akar 1 ditambah 3 kuadrat 9 ya berarti 3 X min 12 plus minus 2 akar 10 kali akar 10 3 X min 12 plus minus 2 kali akar 10 kali akar 10 berapa akar kalau diakarkan berarti tinggal apanya angkanya kan ya gak berarti 2 kali 10 kan nah berarti ini apa 3 X min 12 plus minus 20 berarti kalau udah seperti ini kan pentok ya berarti berarti oh ya berarti kita buat 2 persamaan berarti ada 2 ini ya ada 2 yang pertama itu kan ini ada plus minusnya ya soalnya ada ini ya loh plus minusnya ini berarti ada 2 persamaannya ya berarti apa Y plus 3 sama dengan 3 X min 12 kalau satunya plus plus 22 yang satunya Y plus 3 sama dengan 3 X min 12 min 20 yuk kita tinggal perhitungan biasa Y plus 3 sama dengan 3 X plus 8 ya kan kalau ini Y plus 3 sama dengan 3 X minus 32 2 berarti jadi ini Y sama dengan Y sama dengan 3 X plus 8 minus 3 ini Y sama dengan 3 X min 32 minus 3 berarti berapa Y sama dengan 3 X plus 5 ya kan 1 ketemu persamaan satunya kalau ini Y sama dengan 3 X min 35 ya kan jadi ada 2 nanti di option kalau enggak ini ini kalau enggak satu yang satunya nanti kalau ada plus minus dipecah gini ya jadi 2 persamaan paham ya dek kalau ini satu ini beda lagi ya jadi ini ada soal tapi bentuknya kalau ini kan bentuk garisnya jadi apa X min A kuadrat plus J min B kuadrat sama dengan R kuadrat kalau yang satu ini dia itu bentuknya itu bukan seperti ini jadi R nya harus dicari dan pusatnya harus dicari lagi ya biar tambah paham ya jadi ada persamaan garis singgung pada lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat min 2X plus 4Y minus 220 sama dengan 6 yang ini sejajar gantian sejajar ya dek tadi kan belum ada ya soal yang sejajar dengan garis 5Y ditambah 12X ditambah 8 sama dengan 0 seperti ini gimana deh cara penganjaannya deh Y sih yang pertama cari awalnya dulu kalau bentuknya seperti ini cari gradientnya sebelum itu yang pertama tadi cari apa cari pusatnya ya kan nah rumusnya apa tadi minus setengah A sama minus setengah B ya dek nah berarti gimana langsung saja minus setengah ini A ya A nya yang mana koefisien depan A berarti 2 min 2 oh iya min 2 B nya 4 nah berarti 2 nya dicoret tinggal 1 ini 2 nya sama 4 dicoret tinggal min 2 berarti ini ya berarti ini jadi A ini jadi B dah setelah cari pusat kedua kita cari jari-jari ya kan tadi jari-jari pakai pusat gimana tadi A kuadrat plus B kuadrat minus C nah A nya berapa 1 B nya min 2 C nya mana C nya ayo C nya yang 8 atau yang 220 yang minus 220 ya pinter ya C nya yang ini berarti C nya minus 220 jadi kalau min kali min plus ya nah berarti akar 1 plus 4 plus 220 berapa ini 225 225 ini sering keluar ya berapa akar 225 25 ayo kalau 25 itu 6 25 oh 15 ya betul berarti R nya ketemu pusatnya ketemu lah ini R nya apa yang yang ketiga tadi cari gradien ya gradien sarannya gimana tadi pakai rumus ya karena yang ditahui kan garis ya tadi berarti pakai ini M sama dengan minus A per B jangan lupa ini koefisien X yang digaris ya yang digaris jangan lupa ini koefisien Y yang digaris juga berarti garisnya tadi apa 5 ini kan 5 Y plus 2 X plus 8 berarti ini jadi A ini jadi B oh kebalik A nya kan koefisien depan X ya ini A ini B berarti A nya 2 B nya 5 oh disini tadi 12 jadi harusnya soalnya disini 12 kita ganti disini 12 berarti A nya 12 ya A nya 12 berarti kalau sejajar berarti apa tadi M1 sama dengan M2 kalau sejajar M nya sama berarti M2 sama dengan ya tetap ya kan minus 12 per 5 M nya tetap ya nggak berubah karena sejajar kalau sejajar kan sama setelah itu dicari apa setelah cari pusat cari jari cari gradien kelatih masukkan ke rumus bukan rumusnya apa kalau ada pusat jari-jari dan gradien Y kurang B terus sama dengan M X kurang A plus minus R akar M kuadrat tambah 1 ya lanjutkan B nya berapa B nya 5 B nya min 2 A nya 1 M nya minus 12 per 5 X nya 1 R nya berapa deh 15 ya tadi akar 225 tadi M nya min 12 per 5 dikuadratkan ditambah 1 yuk dikerjain yuk jadi berapa ini Y plus 2 sama dengan min 12 kali langsung ya min 12 kali X per 5 plus 12 per 5 ini kali ini ditambah minus 15 akar 12 kuadrat berapa deh 1 4 4 5 kuadrat 25 plus 1 yang 12 per 5 X plus 12 per 5 plus minus 15 akar berarti ini berapa ini 1 4 4 ditambah per 25 ditambah 1 berarti kan samakan penyebutnya dulu ya penyebutnya berapa 25 ya kan kita samakan penyebutnya kan 1 itu penyebutnya 1 ya 1 per 1 berarti kalau 25 berarti atasnya juga kali 25 berarti disini jadi 25 plus 12 per 5 plus minus 15 akar berapa ini 145 oh 1 berapa 165 dibagi 25 169 ya kan berarti caranya panjang banget ya ini 15 nah 169 itu berapa akar berapa berapa 13 ya berarti keluarkan 13 per 25 5 5 berarti kita coret-coret ya 3 berarti Y plus 2 sama dengan men 12 per 5 X plus 12 per 5 plus minus 3 3 kali 13 39 ya oh atau karena ini semua penyebutnya 5 jadi kita gak usah coret aja ya gak usah kita coret biar tetap penyebutnya 5 berarti 15 kali 13 berapa 15 kali 13 itu 195 ya 195 per 5 nah berarti kalau mau kita kumpulkan berarti 5 karena disini semua penyebutnya 5 kita kali silang kali silang untuk menghilangkan penyebut berarti 5 dalam kurung 5 nya kasih sini ya Y plus 2 sama dengan min 12 X plus 12 plus minus 195 itu ya berarti kali dalam yuk 5 kali Y 5 Y 5 kali 2 10 berarti ada 2 persamaan kayak tadi berarti yang 1 apa 5 Y plus 10 sama dengan min 12 12 X plus 12 ditambah 195 ditambah dulu ya terus yang kedua adalah 5Y plus 10 sama dengan min 12 X plus 12 dikurang 195 berapa ini 5Y plus 10 sama dengan min 12 X plus plus berapa ini 207 ya kan kalau yang ini 5Y plus 10 sama dengan min 12 X min 183 berarti 5Y sama dengan 10 nya kita ke ruas kanan min 10 berarti 5Y sama dengan min 12 X plus 190 7 ya 7 kalau ini 5Y sama dengan min 12 X min 183 dikurang 10 berarti 5Y sama dengan min 12 X minus 193 jawaban akhir seperti ini atau kalian buat X sama Y nya dikumpulin boleh berarti berapa 12 X plus 5Y minus 197 sama dengan 0 atau 12 X min plus 5Y plus 193 sama dengan bentar bentar apakah dia salah ditandanya deh oh bener deh bener udah bener ini jadi jawaban akhir ini ya deh ini di buku STPN ada yang 2022 kalau kalian punya ini soal-soal ini dari dia di buku STPN itu ini emang lihat aja caranya ya panjang banget ini sampai satu lembar gitu ya oke deh aku mau kasih satu soal lagi ya cuma dia ini kalau pakai yang rumus persamaan garis lingkaran persamaan garis lingkaran yang bentuknya beda dari tadi yang bentuknya beda coba ya satu lagi masih kuat kan ini tadi nomor berapa deh tujuh gak sih oh lapan berarti ini nomor sembilan kalau misal dia ada persamaan garis singgung lingkaran diketahui persamaan garis singgung lingkaran itu X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 40 nah tadi kan belum ada ya seperti ini ya di titik main 2,6 adalah ya pakai apa adik ya sih kalau ada ini tadi kalau ada kayak gini plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat berarti pakai apa tadi persamaan garis lingkarannya pakai bentar kak pakai X dikali X tambah Y1 kali Y sama dengan R kuadrat pintar bentar ya bentar bentar berarti langsung aja kita masukkan yuk berarti ini jadi X 1 ini jadi Y 1 berarti X1 nya min 2X plus 6J sama dengan apa R kuadrat nah ini kan berarti yang R kuadrat apa deh kan tadi R kuadrat ini ya berarti R kuadratnya 4 10 ya kan berarti 40 langsung ya berarti minus oh udah jadi seperti ini nah biar sederhana biasanya kan option itu kebanyakan yang paling sederhana semuanya kita bagi 2 ya kita bagi 2 atau kita bagi min 2 aja biar apa biar X nya itu plus berarti disini min 2 bagi 2 berapa 1 berarti X 6 bagi min 2 min 3Y sama dengan 40 bagi min 2 min 2 10 jadi kita kumpulkan semua plus 20 sama dengan udah sampai sini aja ya jadi bersama semuanya sampai situ gitu ada lagi ya tipe-tipe soal lainnya kayaknya tipe-tipe soalnya kayaknya itu aja kalau yang apa tadi bentuk apa semua bentuk udah kita coba semua bentuk udah kita coba semua materi tadi udah ada contoh soalnya coba biar lengkap 10 ya nomor 10 ini sama cuma beda angka dia ada persamaan garis singgung singkaran itu X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 5 di titik 1 min 1 2 coba adek vinka dimana ini berarti menggunakan X1 dikali X juga ya berarti kalau ada X kuadrat min kuadrat sama dengan R kuadrat berarti pakai X1 X sama kayak tadi Y1 Y sama dengan R kuadrat berarti ini X 1 ini Y 1 ini R kuadrat berarti min 1 X plus 2Y sama dengan 5 kita kita pindah ke ruas kanan biar X nya positif berarti X min 2Y plus 5 sama dengan 0 berarti X min 2Y plus 5 sama dengan 0 dah semua ini kayaknya udah semua tipe jenis soal jadi seputar ini aja ada yang mungkin kalian tanyakan mungkin ada yang belum paham dari pertemuan kita hari ini gimana deh ya sih pertemuan pertamanya apakah paham bisa dipahami Alhamdulillah paham kak ya Alhamdulillah ya nanti kalau misal kalian menemukan tipe jenis soal yang lain terus misal kalian gak paham gimana pengerjaannya kalian boleh tanyain di WA ataupun di pertemuan selanjutnya gitu ya Devinka ada yang tanyaan ya ada yang ditanyakan Kak paling materi yang kemarin kakak kasih yang tentang koordinat polarnya itu yang saya belum paham kak oh iya jadi mungkin besok kita bahas ya koordinat polar sama koordinat kutub atau koordinat sama koordinat kartesius ya maksudku ya mungkin besok bisa kita jelasin kita cari soal-lajian soalnya seperti apa memang ada beberapa tipe dulu kayaknya di soalku juga ada terus dia suruh nyari koordinat kutub ya ya masuk ke materi di gonometri sebenarnya ya besok ya habisok sama selanjutnya terima kasih oke deh karena tidak ada yang ditanyakan mungkin di luar ini bisa ya di luar bimbel itu kalian bisa tanya deh 24 jam ya kalian tanya bebas apapun soal yang kalian temuin bisa kalau kalian merasa kesulitan itu bisa langsung ditanyain ya jangan kalau sulit ditinggal gitu ya kalau bisa soal-soal yang sulit itu kalau kalian terbiasa mengerjakan pasti soal yang muda bakal teratasi ya gitu oke bener ya udah gak ada yang ditanyakan oke karena sudah oh ya kita bertahan selama 2 jam belajar ya makasih banget atas kehadirannya ya deh sudah bertahan selama 2 jam ini tidak ada yang izin kemanapun atau live duluan kakak apresiasi semoga usaha kalian ya membuahkan hasil yang bagus jadi pesan aku kalau misal kita mau nanti lanjut ke materi selanjutnya tolong materi sebelumnya itu kalian sudah pahami rumus-rumusnya dan tolong diafalkan ya jadi kalau misal selanjut ke materi selanjutnya kita latihan soal kalian tetap ingat gitu ya jangan lanjut materi dulu terus sebelumnya kalian belum paham jadi malah PR-nya numpuk banyak ya nanti jadi misal dicicil-cicil dulu dan ini berarti hamin berapa ini 8 tambah 8 jadi sekitar 2 minggu lagi kita belajar sekitar selama 2 minggu ini kita belajarnya intensif ya karena tesnya tinggal 2 minggu lagi kurang lebih jadi sekarang fokusnya belajar dulu aja ya fokusnya belajar dulu sama latihan soal sebanyak-banyaknya agar kalian terbiasa mengerjakan karena-karena nanti mengerjakan itu dikejar waktu ya karena kalian berpacu dengan waktu satu soal kalian harus mengerjakan selama 2 menit selama 2 menit kurang lebih dan tidak boleh lebih karena karena kalian harus menyelesaikan 50 soal itu semuanya ya kalau bisa semuanya dijawab karena tidak ada sistem minusnya jadi kalau ada yang kebetulan memang sui tidak bisa dikejakan kalian awur aja lah kalian sembarang jawab apa gitu ya jadi tipsnya itu kalian harus mengerjakan soal dengan secepat mungkin jadi secepat mungkin maksudnya ya bener ya teliti harus teliti jadi jadi waktu-waktu yang tersisa itu kalau misal satu soal bisa kalian kerjain selama 10 detik jadi waktu yang tersisa itu bisa kalian alokasikan ke soal-soal yang sulit lainnya gitu biar bisa terkerjakan gitu ya itu aja deh seputar pesan aku hari ini semoga bermanfaat pembelajaran kita hari ini oke sebelum kita tutup pembelajaran hari ini terlebih dahulu kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari tadi bermanfaat bagi depannya dan dimudahkan dan dilancarkan dalam mengerjakan tes CBTS-TPM pada bulan Agustus nanti oke berdoa mulai berdoa selesai oke terima kasih Devin Ka dan Deyesi atau soalnya see you on the next class tomorrow bye-bye silahkan di terima kasih ya ya dadah terima kasih Kak sama-sama oke guys thanks for watching don't forget to like comment share and subscribe and don't forget to turn notifications supaya kalian dapat update dan berikutnya berlaku terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh bye-bye see you on the next video peace 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 Terima kasih.